Aksi demo mahasiswa duga berlangsung aman dan tertib. Penyampaian aspirasi mendapat pengawalan aparat kepolisian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda, Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, situasi kota Jepura aman dan kondusif pasca aksi demo ikatan pelajar dan mahasiswa duga. Dalam aksinya, masa menuntut proses penegakan hukum kasus mutilasi terhadap empat warga sipil duga yang terjadi di Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu. Aksi unjuk rasa masa berlangsung pada sejumlah titik wilayah Perunas Tiga Waina dan lingkaran AB Pura. Masa juga menggelar aksi di Kabupaten Jepura, tepatnya kawasan Pos 7 Sentani. Kurang lebih yang kita datangkan ada empat titik yang menyampaikan aksi demo tersebut, yang mana memang semuanya ingin disatukan di AB Pura. Namun kami memperhatikan faktor-faktor keamanan dan juga faktor keselamatan yang berkaitan juga dengan demo dan juga masyarakat umum lainnya. Ada yang disentani, kemudian ada yang di rincin atas, rincin bawah, dan ada juga yang di lingkaran AB. Jadi semua terpresentasi, semua di lingkaran AB. Jadi semua bisa berjalan amankan di sini. Kamal menambahkan, aksi unjuk rasa ikatan pelajar dan mahasiswa duga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan perkantoran. Arus lalu lintas di kota maupun Kabupaten Jepura pun terpantau berjalan normal tanpa ada gangguan. Dari Kota Jepura, Papua, Amin Mumyage, Jaya TV, mengabarkan.